Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih bisa bertemu kembali Dengan media video saat ini Pada saat ini Saya akan sharing informasi Bagaimana caranya Membuat toko online Dengan HP Android Jadi mari kita Ikuti cara membuat Toko online dengan media HP Android Pada hari ini Senin 14 Desember 2020 Jadi yang kita butuhkan adalah Aplikasi untuk pembuat Toko online Namanya adalah toko Ini seperti ini di aplikasinya toko Kita klik toko Kemudian setelah Kita download aplikasi Kemudian kita buka aplikasinya Kemudian kita nanti isi data-data diri kita Dan Nanti kita ikuti Panduan yang ada di Aplikasi tersebut Nah ini sekarang Ini sudah masuk bagian Aplikasi toko nya Ini kita suruh Memasukkan nomor WhatsApp Ini kita nomor nya Kita masukkan Ini Indonesia adalah 062 Jadi ini kita pilih Indonesia 062 Nah ini 062 Kemudian kita masukkan Nomor HP yang akan kita pakai Untuk pembuat toko online Nomor HP saya Kemudian kita klik OTP via WhatsApp Jadi nanti kita akan dikirimkan Kode OTP Ke WhatsApp kita Kemudian kita isikan di bagian Pengisian kode OTP ini Kita tunggu Nah ini sudah masuk ya 3688 ya Kode OTP nya 3688 Verifikasi nomor saya Nah Ini masih proses Online shop kamu sudah siap Sisa dua langkah lagi Ya jadi Kita sudah jadi nih Toko-tokonya Jadi kita Tambahkan Jadi Sebenarnya tadi saya sudah Membuat Lebih dahulu Tokonya namanya Toko Raka Sudah saya isikan disitu Kemudian Setelah kita membuat Toko ini Tokonya Ditulis nama Tokonya tadi itu Kemudian step 1 Toko kamu kosong Tambahkan produk Nah kita bisa foto Produknya Misalnya kita ambil di Galeri foto ya Jadi ini izinkan Jadi ini toko saya ini Toko Raka ini Yang sudah saya buat ini Ini Saya Isi ya Barang-barang Aksesoris Alat rumah tangga Kemudian Barang-barang yang lain Yang mudah dijual Nah kita misalnya Mau Jual ini ya Barang Obeng Obeng ini Alat rumah tangga Yang Ya ini Kita klik Kemudian kita Sesuaikan Gambarnya Kita atur Prosentasenya Dan klik Centang Jadi kita Kasihkan Nama Produkmu Misalnya Obeng Obeng 31in1 Ini namanya Obeng 31in1 Jadi Obeng ini Macem-macem Mata Obengnya Pilih Salah satu Kode Opsional Tambahkan Kategori Baru Misalnya Kita mau Menambahkan Obeng ini Masuk ke Alat Rumah tangga Simpan Simpan Proses Sudah Misalnya Harganya Rp20 Rp30 Misalnya Rp25.000 Harganya Rp25.000 Diisi Deskripsinya Adalah Obeng 31in1 Berbagai Ukuran Matau Beng Ini masih Membersihkan Jadi Teleponnya Penuh Memorinya Kita Kembali Lagi Ke Aplikasinya Obeng Berbagai Ukuran Mata Obeng Sudah Kita Isi Deskripsinya Dan Kalau Kita Mau Tambahkan Foto Bisa Ditambahkan Di Klik Kamera Itu Tanda Kamera Bisanya Dipilih Galeri Galeri Foto Ini Tanda Centang Sudah Dua Gambar Mau Nambahkan Satu Lagi Bisa Galeri Yang Ketiga Ini Sudah Selesai Kemudian Kita Tambahkan Produk Produk Berhasil Ditambahkan Sekarang Step Kedua Infokan Ke Pelanggan Jadi Kita Bagikan Ke Whatsapp Calon Pelanggan Kita Misalnya Kita Bagikan Pilih 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 Whatsapp Calon Pelanggan Kita Misalnya Pilih Tocoraka 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 nama toko kemudian alamat toko kemudian patokan kira-kira dari alamat itu pasnya dimana itu ada di deskripsi di aplikasi di toko tadi jadi tadi aplikasi toko tadi setelah dibuka kemudian kita isikan nomor hp kita yang akan kita buat toko online kemudian nanti disitu diminta untuk isikan otp kemudian setelah otp kemudian kita mengisikan alamat kita alamat kita kemudian patokan alamat patokannya kemudian baru nanti bisa di klik untuk buat toko jadi nanti kita nanti bisa membuat toko online terus tadi itu sebelum alamat ada isian nama toko apa silahkan nanti bebas ya kalau saya nama tokonya tadi saya isi toko raga tapi ini di video yang lainnya di bagian yang lainnya saya sudah ngisikan jadi kalau awalnya seperti itu demikian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf ya itu cara untuk membuat toko online ya dengan aplikasi nanti seperti ini nanti munculnya seperti ini nah ini ringkasannya nanti pesanan aktif misalnya kita mau buka tadi itu produk kita produk di toko kita buka produk dibuka jadi kalau kita mau membuka produknya kita di katalog isi di katalog nah ini sudah muncul tadi alat termah tangga obeng ini bisa dibagikan ke talon pelanggan bisa dibuka kalau mau dirubah profile bisa tinggal diisi ini lagi kalau mau dihapus juga bisa ini tinggal di klik hapus ini kalau mau diperbarui nanti ada klik perbarui nah ini muncul alat obeng yang kita jual tadi itu terima kasih ya sudah menonton video ini semoga bermanfaat sekali lagi mohon maaf walaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati